Baru menanggapi hal itu dengan dingin mengatakan bahwa dirinya saat ini memanglah orang lemah sampai ia mampu mengalahkan Isagi nanti. Sonta mengetahui timnya saat ini telah sepenuhnya lengkap untuk melangkah maju. Isagi pun dilihatkan langsung datang ke tempat bacira serta rin latihan untuk menantang tim mereka bertanding guna merebut bacira kembali. Singkat cerita ketika laga akhir akan dimulai nampak tim Itoshirin sebagai kubu merah mulai berjalan beriringan memasuki lapangan pertandingan. Sementara tim Isagi di kubu putih sudah menunggu kedatangan mereka sembari mempersiapkan diri sejak tadi. Tak hanya itu disini kita juga diperlihatkan dengan formasi yang akan kedua tim mainkan dalam pertandingan tersebut. Dimana dengan menempatkan Isagi di belakang ia akan bertugas menjaga rin sehingga baru akan leluasa membatasi pergerakan bacira yang berperan sebagai jangkar. Namun sayangnya formasi yang telah mereka atur sebelumnya tiba-tiba saja berubah di saat baru muak melihat sikap aneh serta pesimistis Tokimitsu. Baru meminta pada Isagi untuk meroling posisinya karena baru ingin melawan sosok Tokimitsu. Sementara hal yang sama disini juga terjadi pada Nagi. Ia yang berpikir menginginkan posisi sebagai pemain nomor satu setelah perpisahannya dengan Reo memutuskan untuk melawan pemain terkuat dalam fasilitas blue lock yakni Itoshirin. Hal itu pun lantas membuat Isagi saat ini akan berhadapan dengan sahabatnya bacira di saat Cigiri akan berhadapan dengan Aryu. Selanjutnya ketika kick off dimulai bacira yang coba mendribble bola malah dibuat terpojo oleh marking yang dilakukan Isagi. Bacira sadar ternyata selama ini Isagi telah berevolusi dan mampu menggunakan kemampuan matanya dengan sangat baik. Dimana setelah melihat seluruh pergerakan lawan ataupun kawannya di lapangan, Isagi mampu memposisikan diri sangat baik untuk menutup jalur serangan bacira. Tak hanya itu baru yang datang dan mencepit bacira nyatanya sukses menciptakan ruang bagi Isagi mengintersep bola guna melakukan counter. Isagi yang kala itu menguasai bola tanpa ragu langsung mengarahkan umpan lengkung pada Nagi yang sebelumnya bergerak maju ke depan. Walaupun awalnya Nagi dibuat bimbang untuk men-stopping bola mengingat pergerakannya sudah diprediksikan oleh Itoshirin, lantas Nagi malah mendorong bola ke sisi kanan guna mencari pergerakan Cigiri. Benar saja dengan kecepatannya Cigiri mampu mengambil bola di antara Rin dan Aryu sebelum akhirnya memasukkan bola menjadi gol merubah kedudukan untuk tim putih. Sontak bacira yang melihat skema serangan tim putih nampak mulai terpukau ternyata mereka semua sudah berevolusi sehingga mampu menciptakan sebuah koneksi super. Bacira mulai berpikir bahwa tim Isagi saat ini memanglah tim yang sangat layak untuk dilawan oleh tim terbaik di fasilitas blue lock. Sementara itu merespon gol cepat tim putih Aryu pun langsung bergerak maju ke depan di saat Bacira menguasai bola di tengah lapangan. Dimana Isagi yang diperlihatkan mencoba memikirkan cara terbaik untuk membloking bola dari penguasaan Bacira malah terkecoh dengan umpan tak melihat yang diarahkan pada Aryu. Walaupun disini pergerakan Aryu dimerking ketat oleh Cigiri namun Aryu nyatanya masih berhasil menerima umpan tersebut yang selanjutnya ia teruskan pada Tokimitsu. Dengan kekuatan otot yang sangat hebat melebihi siapapun nyatanya baru tak mampu menghentikan pergerakan Tokimitsu sehingga memudahkannya mendorong bola ke kiri mencari pergerakan Itoshi Rin. Rin yang kala itu berlari menyambut umpan Tokimitsu nyatanya sukses mengecon Nagi dengan tendangan tipuannya. Tak sampai disitu saja dengan lincahnya pergerakan Rin dalam memprediksikan tindakan tim putih ditambah backup yang dilakukan Bacira di sisi kanan. Membuat Cigiri ataupun Isagi tak memiliki banyak waktu untuk menentukan langkah apa yang akan mereka ambil guna menghentikan serangan tim merah. Puncaknya Isagi yang kala itu menjadi pemain terakhir di pertahanan tim putih nyatanya juga dibuat tak berkutik oleh aksi tipuan Rin sehingga memudahkannya mancetak gol guna menyamakan kedudukan menjadi satu-satu. Sementara melihat goal spektakuler itu pun membuat Nagi Sartajigiri heran tentang cara berpikir Rin yang mampu bergerak lincah mengecoh partahana tim putih. Mereka yang telah bergerak maksimal guna menghentikan jalur tembakan Rin malah dibuat tak berkutik oleh Itoshi Rin. Isagi yang mendengar hal itu pun mulai menjelaskan pada rekannya tentang permainan Rin barusan. Isagi berkata ketika mereka berpikir bahwa pergerakan Rin adalah untuk mendapatkan bola di dalam zona tembanya, membuat Isagi Cigiri ataupun Nagi hanya fokus untuk menutup serta menggagalkan tembakan yang akan dilakukan Rin. Namun sayangnya dengan kemampuan berpikirnya yang mampu melihat masa depan sebelum orang lain, Rin nyatanya berhasil memperdaya lawannya agar berpikir sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dimana dengan hal itu lantas akan membatasi keputusan serta tindakan yang akan diambil lawan guna mempermudah Rin bergerak maju. Singkatnya permainan seluruh bunggawa tim putih saat ini sudah sepenuhnya dibaca oleh sosok Rin di sana. Namun disini bukannya depresi dirinya kalah dari Rin ternyata Isagi malah nampak begitu sangat bersemangat. Ia yang sadar walaupun tak bisa menghentikan Rin paling tidak saat ini Isagi sudah mengerti tentang cara berpikir Rin yang tak bisa ia pahami dalam laga sebelumnya. Isagi mulai berpikir jika dirinya bisa melahap hal tersebut sama seperti yang ia lakukan pada baru kemungkinan besar kemenangan bukanlah hal yang tabu untuk diraih oleh tim putih nantinya. Bahkan disaterkannya tak mengerti tentang gaya permainan Rin di lapangan, Isagi malah bisa mengikuti pemikiran Rin sehingga mengisyaratkan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya pemain yang akan mampu mengimbangi Rin. Selanjutnya di saat tim putih kembali mencoba membangun serangan melalui Cigiri yang kala itu bergerak di sisi sayap kanan. Isagi pun lantas bergerak dalam titik buta pemain lawan guna mencari ruang kosong menyambut umpan dari Cigiri. Namun sayangnya ketika Isagi telah yakin akan mampu menerima bola tanpa diduga sekali lagi Rin mampu memprediksikan set play Isagi guna mangin tersep bola yang lantas Rin teruskan pada Bacira. Walaupun tim putih berhasil melakukan transisi yang baik mundur ke pertahanan namun Bacira yang kala itu melihat pergerakan Aryu langsung melakukan umpan backspin tepat ke arah Aryu. Dengan kakinya yang sangat panjang serta lompatannya yang sangat fleksibel, Aryu pun nyatanya berhasil memprediksikan jalur operan Bacira guna melesakkan sundulan keras membobol gawang tim putih. Terlihat selain permainan Rin yang sangat luar biasa nampaknya dengan kehadiran Bacira membuat tim merah saat ini tak lagi bermain individual seperti sebelumnya. Di sisi lain permainan hebat tim merah ternyata men-trigger keinginan Nagi untuk bisa mengalahkan mereka semua. Ia yang mengingat masa lalu ketika diajak Ryo untuk pertama kalinya bermain bola justru saat ini merasa bersyukur bisa berada di fasilitas Blue Lock. Bahkan ketika merasakan kekalahan serta bisa bermain bersama sosok, Isagi melawan pemain terkuat membuat semangat Nagi menjadi menggabu-gabu. Diperlihatkan ketika kick-off dimulai kembali, Nagi pun mulai membaca situasi lapangan guna mengambil keputusan tentang langkah apa yang tepat untuk mensupport Isagi. Ia mulai berpikir walaupun Rin dan Isagi memiliki cakupan pandangan yang setara namun akibat kemampuan fisik Isagi masih berada di bawah Rin, malah membuat Isagi kalah dalam hal finishing dari sosok Rin. Nagi berpikir dengan menjadikan dirinya langkah terakhir bagi Isagi mungkin hal itu akan membantu Isagi mengalahkan Ito Sirin. Benar saja setelah memikirkan semua itu, Nagi pun langsung bergerak maju ke depan mengecor Rin dengan menjadi umpan bagi operan yang dilakukan Cigiri pada Isagi. Di mana Isagi yang saat itu menerima bola tanpa ragu langsung kembali meneruskan umpan pada Nagi yang sudah bergerak ke depan mendahului Rin. Walaupun Rin nampak akan menghadang pergerakan Nagi namun berkat aksi fake shot yang ia lakukan, nyatanya kembali berhasil mengecor Rin sehingga membuat dirinya luasa mencetak gol ke gawang lawan. Sontak dengan gol itu pun kembali mengubah kedudukan imbang di antara tim Isagi ataupun tim Ito Sirin di sana. Sementara di ruang kontrol, Andri yang melihat permainan hebat Nagi melakukan tipuan fake shot sebelum akhirnya mencetak gol. Merasa kagum sampai menyebut permainannya itu adalah sebuah keajaiban. Namun berbeda dengan Jin Paji yang berpendapat bahwa permainan Nagi sebelumnya hanyalah pertunjukan murahan. Jin Paji mengatakan jika situasi di lapangan dan progres lingkungan pemain terpenuhi serta dibarengi mental maupun skill mampuni untuk mewujudkan sebuah gol, maka dapat dipastikan performa pemainan mereka akan mampu melampaui nalar manusia. Jin Paji menambahkan bahwa akan ada formula yang menanti mereka di akhir seleksi tersebut. Entah apa maksud dari perkataan Jin Paji sendiri namun yang jelas dalam laga itu akan ditentukan ketika pertandingan mencapai babak akhir. Kemudian di lapangan setelah Nagi berhasil mencetak gol, penyamang kedudukan nampak Isagi mulai gembira mengetahui dirinya saat ini bisa bermain imbang melawan Itoshi Rin. Dimana dengan menggabungkan special perfection dan kemampuan sentuhan Nagi nyatanya terbukti ampu menyulitkan Rin untuk membaca situasi tersebut. Namun meski demikian Isagi sadar bahwa kesuksesannya itu bukanlah murni berasal dari kemampuan individunya. Isagi mengatakan jika dirinya tak mampu mengalahkan Rin secara individu maka ia saat ini tak akan pernah bisa menjadi sosok striker hebat kelas dunia. Isagi pun bertekad untuk bisa membaca permainan dan melihat masa depan di lapangan lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh Rin. Sementara di sisi tim merah sendiri, Rin yang tertrigger dengan permainan hebat Isagi terlihat sangat serius ingin membalas tim putih. Rin yang kala itu memulai kick off langsung memberikan umpan ke sisi kanan memanfaatkan Tokimitsu guna membuka ruang baginya bergerak maju. Selanjutnya setelah menerima bola kembali, Rin pun langsung mengarahkan umpan lambung ke sisi kiri mencari pergerakan Aryu. Walaupun sempat mendapatkan hadangan dari Cigiri yang datang memarking dirinya, Aryu pun nyatanya mampu memberikan umpan ke tengah pada Rin yang telah menunggu respon darinya. Tak sampai di situ saja, Nagi yang datang coba menghentikan Rin malah kembali terkecoh dengan aksi rolet Rin memutar bola. Bahkan Isagi yang telah memprediksikan serta datang membackup Nagi malah terlambat sehingga Rin mampu meneruskan bola pada Bacira yang bebas tanpa penjagaan. Di sini Bacira yang telah sepenuhnya mendapatkan bola tanpa pikir panjang langsung melesakkan sebuah tendangan guna menambah angka bagi tim merah menjadi 3-2. Dalam sepersekian detik sebelum bola ditembak, Kanisagi mulai sadar ternyata Rin telah membaca seluruh pergerakan baik lawan ataupun kawannya sendiri guna membangun set play menajubkan. Dengan mengendalikan orang lain untuk memanipulasi pikiran mereka membuat Rin seakan mampu bergerak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dengan menilai setiap kemampuan lawan ataupun kawannya di lapangan, Rin diperlihatkan mampu meningkatkan potensi mereka guna menciptakan permainan tingkat tinggi dalam menghancurkan pertahanan tim putih. Sontak melihat fakta itu di depan matanya Isagi seakan mulai ragu apakah dirinya mampu melahap seorang jenius yang berada satu level di atasnya seperti Ito Sirin. Dan dibalik itu semua terlihat sosok raja yang sebelumnya tak pernah terlihat menonjol dalam laga sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menerkam bangsanya. Dengan tatapan tajam seakan memiliki sebuah rencana King baru terus mengamati langkah apa yang selanjutnya akan ia mainkan. Benar saja ketika kick off kembali dimulai, Isagi langsung memberikan umpan pada Cigiri yang bergerak di sisi kanan melaju menggunakan kecepatannya. Dimana ketika mengetahui Rin datang menghadang dirinya, Cigiri pun langsung memutuskan mengumpan ke tengah mencari pergerakan Nagi. Sementara Isagi yang menyadari ruang kosong di depan matanya langsung bergerak di titik buta bacira sambil melakukan crossover melepaskan diri dari penjagaan bacira di sana. Di sini Isagi yang telah percaya diri akan mampu menerima umpan yang dilesakkan Nagi malah dibuat kecewa ternyata pergerakannya tersebut telah diprediksikan oleh Rin. Dalam sepersegian detik Isagi mulai diperlihatkan bimbang tentang langkah apa yang akan ia ambil untuk melewati situasi buruk tersebut. Dan di saat bersamaan tanpa semua orang sadari termasuk Rin baru yang dari tadi telah menunggu momen bak singa kelaparan langsung datang mencuri bola dari Isagi. Baru yang mampu bergerak bebas maju ke depan akhirnya berhasil mancetak gol ke gawang tim Merah guna merubah kedudukan imbang kembali di antara kedua tim di sana. Selanjutnya setelah gol tersebut Isagi mengatakan bahwa Baru yang selalu terobsesi untuk melahap dirinya justru membuat Baru menjadi sosok berbeda yang tak bisa diprediksikan. oleh Rin. Akibat gaya permainan Rin yang selalu mempertimbangkan segala hal secara rasional membuatnya tak bisa membaca pergerakan King Baru di lapangan. Tak sampai di situ setelah memikirkan semua hal tentang permainan Baru Isagi pun mulai sadar mungkin dengan menjadikan sosok yang tak bisa diprediksikan tersebut maka Rin juga tak akan mampu mengendalikan pergerakan Isagi seperti sebelumnya. Dengan memanfaatkan pergerakan Baru yang seakan menjadi kesulitan tersendiri bagi Rin, Isagi ingin permainan itu sulit diprediksi oleh sosok Rin di sana. Benar saja ketika kick off Isagi pun mulai meminta Cigiri untuk melakukan marking cepat pada setiap pemain yang menguasai bola di lapangan guna menciptakan celah serta mengarahkan bola sesuai dengan keinginannya. Bahkan ketika Rin yang menguasai bola kala itu melihat main marking yang dilakukan membuatnya tak memiliki pilihan selain memberikan umpan pada Bacira yang bergerak di sisi sayang. Di sini sesuai dengan keinginan Isagi, Cigiri pun mampu melakukan transisi cepat memaking Bacira di saat Isagi bergantian memaking Ito Sirid. Dimana dengan kondisi tersebut pun nyatanya memaksa Bacira untuk bergerak melewati hadangan Cigiri guna bergerak maju ke depan. Namun sayangnya Isagi yang sebelumnya memarking Rin justru saat ini telah ada di depan Bacira ketika dirinya berhasil melewati Cigiri. Bahkan Bacira yang saat ini fokus pada Isagi malah membuat bola berhasil direbut King baru yang ternyata bergerak menunggu kesempatan. Nampaknya pergerakan serta tindakan Isagi membackup Cigiri selama ini hanya laumpan guna membuka ruang bagi baru mengintersep bola di sana. Namun sayangnya baru yang telah bebas bergerak ke depan melewati hadangan Togimitsu harus terhenti di kaki Rin di saat dirinya refleks turun ke belakang melakukan clearance. Walaupun Rin agaknya bisa menghentikan counter tim putih namun hal itu tak mengubah fakta bahwa permainan Isagi serta ketidaknormalan yang dimainkan baru nyatanya tak mampu dibaca dengan baik oleh sosok Ito Sirin di sana. Sementara itu di sisi Bacira ia seakan melihat permainan kedua sosok monster saring bersaing satu sama lainnya. Walaupun Bacira sempat berpikir dalam pencariannya selama ini akan pemain hebat bisa segera terwujud. Namun seketika Bacira mulai dibuat sadar ternyata dirinya saat ini tak berada dalam level permainan kedua monster tersebut. Walaupun selama ini dirinya selalu ingin bisa bermain bersama sosok monster namun dengan kemampuannya saat ini Bacira nyatanya tak akan pernah bisa bersaing bersama mereka berdua. Puncaknya dengan ketatnya tensi pertandingan tersebut membuat beberapa pemain sudah mulai kehilangan stamina termasuk Bacira. Namun sayangnya disini momentum malah kembali berbalik pada tim merah. Yang mana ketika Rin mendapatkan bola hasil lemaran ke dalam dengan memanfaatkan stamina Togimitsu nyatanya terbukti ampu membawa Rin terus bergerak maju ke depan menerobos part tahanan tim putih. Isagi pun terlambat menyadari ternyata Rin sedang memanfaatkan kemampuan Togimitsu untuk terus bergerak merespon operan Ito Shirin. Puncaknya pergerakan Togimitsu itu pun terpaksa harus dihentikan oleh Cigiri dan baru sehingga membuahkan sebuah free kick bagi tim lawan. Selanjutnya ketika Rin akan mengambil kesempatan tersebut Isagi yang saat ini berdiri sebagai pagar dibuat bimbang tentang keputusan apa yang akan diambil Rin disana. Dimana jika Isagi melompat coba menghadang tendangan Rin maka akan memperlambat gerakannya membloking bola jika diarahkan pada Bacira. Dimana kebimbangan Isagi itu pun nyatanya berbuah fatal bagi tim putih disana. Bukannya mencoba melompat ketika Rin mendendang justru Isagi hanya terdiam melihat tembakan lekung yang Rin arahkan sehingga berujung gol bagi tim lawan. Sontak gol Indah itu pun nyatanya kembali merubah kedudukan atas keunggulan tim merah menjadi 4-3 atas tim putih. Dan di momen ini juga lah pertarungan antara Isagi dan Rin tersebut nyatanya men-trigger evolusi Bacira yang nampak ingin bisa bersaing dengan mereka berdua sebagai sosok monster disana. Selanjutnya setelah gol keempat tim lawan, Isagi diperlihatkan mulai menganalisis proses gol yang diciptakan oleh Rin. Diketahui sebenarnya Isagi sendiri telah mengantisipasi penurunan stamina para pemain lawan yang makin ngos-ngosan di penghujung laga. Namun akibat Isagi terlambat menyadari stamina mesin yang dimiliki Togemitsu membuat dirinya terlambat mengantisipasi taktik 1-2 sentuhan yang dimainkan Rin bersama Togemitsu. Isagi berpikir jika dirinya bisa lebih awal menyadari stamina yang dimiliki Togemitsu kemungkinan tim mereka akan mampu menggagalkan gol yang diceta oleh Rin sebelumnya. Saatnya itu Isagi yang mulai menyadari bahwa tendangan free kick Rin bisa berhasil akibat dirinya yang menjadi pagar. Nampak mulai bisa menelaah taktik apa yang sedang Rin mainkan guna menciptakan celah di pertahanan Isagi. Dari apa yang terlihat ternyata Rin secara sengaja memanfaatkan kemampuan penglihatan Isagi untuk menentukan langkah apa yang tepat dalam menerobos pertahanan. Rin yang sudah memprediksi Isagi akan bimbang untuk mengambil keputusan saat menjadi pagar sebelumnya tanpa ragu langsung melesakkan tendangan lengkung di atas kepala Isagi guna mencetak angka. Dan pemikiran inilah yang membuat Isagi juga mulai bertekad jika ia bisa melahap permainan Rin itu. Maka dapat dipastikan ia akan menemukan sebuah formula baru untuk mengalahkan sosok Itoshi Rin di sana. Benar saja ketika kick off dimulai Isagi yang menguasai bola nampak mulai bergerak maju tepat di belakang baru. Baru sendiri yang melihat pergerakan Isagi itu tanpa abang baju ke langsung berlari ke depan guna melepaskan diri dari penjagaan Togimitsu. Di saat baru malah sibuk berduel dengan Togimitsu di sana Isagi malah merubah pergerakannya menusuk dari sisi sayap. Walaupun sempat mendapatkan hadangan bacira Sartarin yang telah menunggu di posisi Nagi, Isagi pun dengan sangat cepat merubah aliran serangannya menuju sisi sebaliknya pada Chigiri. Di saat yang sama ketika seluruh permain fokus pada pergerakan Chigiri yang nampaknya akan memberikan umpan crossing, sepersegian detik dalam kondisi itu Isagi pun langsung berlari diagonal melewati titik buta pemain lawan guna menyambut umpan Chigiri di depan gawang. Namun saingnya ketika hal itu terjadi Rin dengan sangat cepat sudah memprediksikan pergerakan Isagi telah siap menghentikan tendangan yang akan dilakukan Isagi. Dan di momen krusial inilah semua hal di lapangan nampak malah kembali berbalik. Ketika harapan mencetak gol telah sirna di saat Rin sudah membaca semuanya, Isagi nyatanya berhasil mengecorin dengan fake shotnya guna memudahkan dirinya melakukan tendangan tumit membobol gawang tim merah. Dimana dengan gol tak terduga itu pun nyatanya kembali merubah kedudukan imbang sekaligus membuat Rin seakan kena mental prediksinya kali ini malah mampu dipatahkan oleh sosok Isagi. Dalam gol tersebut, Isagi mulai menjelaskan bahwa angka yang dia cetak bisa terjadi akibat Isagi telah memprediksikan semuanya. Isagi yang sudah tahu Rin akan bergerak sesuai keinginannya secara sengaja menciptakan pertaruhan di depan gawang guna menciptakan kelengahan dari pergerakan Rin. Bisa dikatakan jika Rin ingin menghentikan tendangan Isagi kala itu maka Rin harus berada selangka di depan Isagi guna memblokir tendangan Isagi. Namun di saat bersamaan hal itu malah menciptakan titik buta yang lantas mampu dimaksimalkan Isagi melakukan tendangan tumit disana. Sontas set play luar biasa yang telah direncanakan Isagi itu pun nyatanya berhasil mengejutkan baik lawan ataupun kawannya sendiri. Tak hanya itu gol keempat mereka seakan memberikan semangat baru bagi seluruh punggawa tim putih terutama bagi Isagi. Selanjutnya merespon gol keempat tim putih Rin pun meminta wadah rekannya untuk mengeluarkan semua kemampuan mereka. Rin yang tak terima dirinya dipermainkan Isagi mulai menyusun sebuah taktik untuk mencetak angka bagi tim merah. Diperlihatkan saat laga kembali dimulai Rin langsung memberikan bola pada Tokimitsu yang bergerak maju ke depan. Meskipun di sini Tokimitsu mendapatkan hadangan dua pemain yakni Cigiri dan Barun namun ia nyatanya masih bisa mengembalikan bola pada Rin yang dijaga ketat Isagi. Dengan bola di kakinya Rin kembali mengubah arah serangan pada Aryu di sisi sayap kiri. Walaupun di sini Nagi sempat berhasil merebut bola udara yang dilesakkan Rin namun Aryu diperlihatkan kembali berhasil merebut dan meneruskannya pada Bacira. Sayangnya Bacira yang saat ini terjatuh dalam jurang keputus asaan ketika ia tak bisa menandingi kehebatan baik Isagi ataupun Rin. Bacira malah kebingungan untuk menentukan langkah apa yang tepat memanfaatkan bola di kakinya. Bacira bimbang tentang gaya permainannya sendiri yang terlalu memanfaatkan sosok tak kasat mata yang melekat dalam dirinya. Puncaknya dalam sepersegian detik dirinya hilang fokus dalam pertandingan malah memudahkan Jigiri melakukan tackle sehingga bola muntah berhasil dikuasai Baro. Sontak dengan bola itu pun membuat baru mulai bergerak maju ke depan melakukan kanter melewati hadangan Togimitsu. Sementara di saat yang sama Nagi yang bergerak di samping Bacira mulai memberikannya saran menohok atas tindakan Bacira sebelumnya. Nagi mengatakan bahwa dengan permainan Bacira yang seperti ini tak akan lantas membuat Isagi memilih dirinya jika tim putih memenangkan laga tersebut nanti. Nagi mengatakan bahwa jangan terus-terusan berharap akan menjadi orang yang terpilih dalam seleksi fasilitas blue lock. Sontak mendengar perkataan itu pun membuat Bacira mulai mengingat kembali masa kecilnya dulu. Yang mana ketika Bacira mengingat semua nasihat ibunya lantas malah men-trigger kebangkitan Bacira di sana. Selanjutnya kembali lagi pada tim putih diperlihatkan baru yang saat ini sedang dimarking Togimitsu langsung menerobos melakukan umpan 1-2 dengan Isagi guna mengelabui prediksi Rin yang telah siap memarking Isagi. Walaupun Bacira yang telah bangkit sempat datang men-tackle pergerakan Isagi namun hal itu belum cukup menghentikan Isagi memberikan umpan pada Cigiri yang lantas ia teruskan pada Nagi. Dengan sebuah umpan dada yang Nagi mainkan nyatanya mampu membuka ruang bagi Isagi melakukan sebuah direct shot tepat ke pojok kanan atas gawang tim lawan. Namun sayangnya lagi-lagi ketika semua orang berpikir laga itu akan segera berakhir dalam sebersegian detik Rin yang notabene adalah pemeran utama dalam tim merah. Dengan refleks cepatnya malah kembali berhasil menghadang tendangan 99% gol yang dilesakan Isagi. Tak sampai di situ pula muntah yang sebelumnya dihadang oleh Rin nyatanya saat ini berhasil dikuasai oleh Bacira. Dengan kembali dibayang bayangi sosok monster dalam memutuskan langkah apa yang akan Bacira ambil. Malah membuat Bacira sedikit demi sedikit melakukan penolakan akan permainannya sendiri. Ia yang saat itu tak ingin begitu saja kehilangan sosok rekan seperti Isagi dan Ito Shirin. Lantas men-trigger keegoisannya menerobos maju seorang diri. Dimulai dengan sebuah teknik nutmeg bar to be to be nyatanya berhasil membuat Bacira selangkah maju melewati hadangan baik Cigiri baru ataupun Isagi. Bahkan puncaknya ketika Bacira berhasil dikepung oleh tiga pemain sekaligus yakni baru Cigiri serta Nagi. Bacira yang kala itu tak ingin melupakan kecintaannya pada sepak bola serta membuang semua ibaginasinya tentang sosok monster dalam dirinya. Dengan skill bak seorang Nimar nyatanya berhasil melewati jegalan tim putih di saat Rin juga melakukan pergerakan membuka ruang. Dan sekali lagi plot twist pun kembali muncul dalam laga ketat tersebut. Di saat seluruh pemain tim putih telah putus asa melihat Bacira bebas bersiap melakukan sebuah tendangan. Isagi yang kala itu telah mengerti betul Bacira tak akan pernah memberikan sebuah umpan dalam ekspresinya. Ia pun nyatanya mampu bergerak turun ke belakang coba menutup tembakan Bacira. Bak aksi yang dilakukan Rin sebelumnya Isagi nyatanya sukses membloking tendangan keras Bacira yang nampaknya menjadi titik balik dalam laga tersebut. Sontak adangan yang dilakukan Isagi itu nampaknya memaksa laga harus berlanjut pada episode selanjutnya. Kemudian kita dibawa kembali pada 8 detik lalu di saat Bacira dikepung oleh 3 pemain yakni Baciro, Nagi, serta Cigiri. Isagi kala itu menyadari bahwa di lapangan saat ini hanya dirinya lah yang tahu akan pergerakan Bacira di saat Rin malah memilih menempatkan posisi di sisi kanan. Isagi yang mengerti betul keegoisan Bacira itu pun tanpa pikir panjang langsung bergerak turun menghadang tembakan yang Bacira lakukan. Sontak tindakan serta refleks Isagi itu pun dalam membaca situasi nyatanya mampu mengwujudkan Rin yang sama sekali tak memprediksikan pergerakan Isagi. Dari segian banyak pertarungan mereka selama laga berlangsung di momen inilah Rin merasakan bahwa dirinya telah di kalahkan oleh sosok Isagi. Namun sayang disini keberuntungan nyatanya masih tak berpihak pada kerja keras yang ditunjukkan Isagi. Walaupun dirinya saat ini berhasil melakukan hadangan atas tendangan yang dilakukan Bacira, namun bola ribon disana malah jatuh di hadapan Rin yang pada akhirnya berhasil Rin tuntaskan menjadi gol ke gawang tim putih. Dimana dengan gol kelima itu pun lantas menjadi akhir perjalanan tim putih untuk bisa mengalahkan para pemain top di fasilitas blue lock. Tak hanya itu Isagi yang kembali gagal memenangkan pertandingan nampak sangat frustrasi, tak terima kerja kerasnya selama ini malah belum cukup untuk mengalahkan sosok Ito Sirin. Isagi mulai berpikir sebenarnya apa kekurangan dirinya selama ini, sehingga lagi-lagi Isagi harus menerima fakta begitu sangat menyakitkan. Isagi menerka-nerka mungkinkah sebenarnya jurang pemisah antara kemampuan dirinya dengan Rin hanyalah tentang sebuah keberuntungan saja. Isagi nampak sangat kacau, tak bisa berpikir jernih menanggapi kekalahannya tersebut. Sementara itu di tim merah, Rin yang merasakan arti dari sebuah kekalahan dalam hidupnya langsung berinisiatif untuk memilih siapa yang pantas direkrut dalam timnya saat ini. Bahkan tanpa ragu, Rin mengintervensi rekannya sendiri untuk tak ikut campur mengingat keputusan mutlak yang akan Rin ambil. Dimana dengan keegoisannya itu pun, Rin nyatanya memilih Isagi untuk bergabung dengannya melaju dalam tahap selanjutnya. Rin mengatakan pada Isagi bahwa dirinya akan membalaskan semua kekalahannya itu atas Isagi di kemudian hari. Rin menambahkan jika ia tak ingin Isagi tenggelam begitu saja sembari memintanya menyaksikan kesuksesan Rin nanti merangkak menjadi nomor satu di sisinya. Pendengar keputusan Rin, itu pun Isagi langsung menoleh meminta maaf pada rekan setimnya yakni Nagi Baro serta Cigiri. Isagi berkata jika saja bukan karena gol keberuntungan tim lawan maka mungkin tim mereka lah yang akan keluar sebagai tim pemenang. Namun menanggapi perkataan Isagi itu pun Baik Nagi Baro ataupun Cigiri berusaha tetap tegar menerima nasib mereka tak bisa melaju ke tahap selanjutnya. Dengan sangat lantang mereka semua meminta pada Isagi agar terus bergerak maju mengingat dirinya lah yang saat ini dipilih oleh tim lawan. Walaupun nampak begitu kesal dan frustrasi namun faktanya Baik Nagi Baro ataupun Cigiri akan terus bertekad tak ingin menyerah untuk melangkah maju mengejar Isagi. Dengan perasaan bangga akan rekan setimnya yang sejauh ini telah membantu dirinya berada dalam titik tersebut. Sebelum berlalu pergi Isagi pun meminta pada mereka semua untuk menyusul dirinya lolos ke tahap selanjutnya. Yang mana setelah kejadian itu pun Baro Cigiri dan Nagi nyatanya harus kembali ke babak ketiga mundur selangkah dari perjalanan panjang mereka. Kemudian ketika berjalan di lorong baik Aryu serta Togimitsu pun mulai memperkenalkan diri sembari menyambut Isagi menjadi rekan baru mereka. Nampak baik Aryu ataupun Togimitsu sendiri begitu mengakui kehebatan Isagi mengingat Rin langsunglah yang memilih Isagi bergabung. Tak hanya itu sembari menghampiri Isagi, Bajira pun juga mengementari perihal bergabungnya Isagi ke dalam tim Itosirin. Bajira mengatakan walaupun sebelumnya Isagi bertekad untuk merebut dirinya kembali namun saat ini justru terbalik Isagilah yang ikut bergabung dalam tim lawan. Tapi meski begitu Bajira sendiri malah tetap senang mengingat ia saat ini bisa kembali bermain bola dengan seseorang yang menginspirasinya. Bajira juga mengatakan bahwa berkat Isagi pula lah dirinya saat ini sudah sepenuhnya melupakan sosok monster yang sebelumnya selalu membayang-bayanginya bermain bola. Sementara di sisi Isagi sendiri ia yang masih bingung sebenarnya apa yang kurang dalam dirinya mulai menanyakan hal tersebut pada Itosirin. Isagi merasa tak terima jika kekalahannya itu hanya didasarkan atas keberuntungan yang Rin raih sebelumnya. Mendengar pihak hal itu Rin pun berkata bahwa sebuah faktor keberuntungan bukanlah sebuah kebetulan semata melainkan sebuah elemen tersembunyi dan perpihak pada seseorang yang menginginkannya. Rin menambahkan jika Isagi tak bisa memahami faktor tersebut maka dapat dipastikan Isagi sendiri tak akan layak hidup di dunia seorang pemenang sepertinya. Puncaknya dalam sebuah ruangan khusus Jinpachi yang kala itu mendengar tentang pertanyaan Isagi itu pun mulai coba menjelaskan tentang arti keberuntungan dalam sebuah pertandingan. Jinpachi berkata bahwa keberuntungan adalah sebuah faktor yang bisa diciptakan oleh setiap pemain dalam sebuah permainan. Dengan semua yang para pemain pelajari dalam fasilitas blue lock untuk menciptakan formula serta mengeksekusinya menjadi sebuah kepastian untuk mencetak gol, akan tiba masanya kepastian tersebut malah saling bertuburkan dengan lawan sehingga menciptakan sebuah kebetulan. Hal itu terbukti dalam sebuah rekaman pertandingan yang Jinpachi lihat dalam pertandingan sebelumnya. Nampak di saat Bajirah berlari menorobos pertahanan hanya Isagi lah yang bergerak turun ke belakang untuk mengantisipasi tembakan di saat para pemain lain sibuk fokus pada pergerakan bola. Dan dari seluruh pemain di lapangan hanya Rin lah yang tak fokus pada tembakan Bajirah sehingga membuatnya bergerak mengikuti Isagi guna menunggu peluang di sana. Rin yang sadar Bajirah tak akan mengoper dan Isagi lah yang akan membloking tembakannya mulai bergerak maju bertaruh pada bola ribon yang akan datang pada dirinya. Dimana dengan pemikiran yang jauh di atas siapapun serta posisioning yang baik nyatanya Rin mampu mewujudkan faktor keberuntungan tersebut menjadi sebuah gol kemenangan. Sontak mendengar penjelasan dari Jinpachi itu pun membuat Isagi saat ini mulai sadar tentang betapa pentingnya faktor keberuntungan dalam sebuah pertandingan. Diperluatkan Isagi pun langsung memasukkan pemikiran barunya itu dalam otaknya guna menciptakan sebuah evolusi baru dalam gaya permainannya nanti. Tak sampai disitu Jinpachi pun juga mulai mengumumkan sebagai tim yang lolos dalam tahap kedua mereka semua dalam 24 jam ke depan akan jadwalkan bertanding dengan 5 pemain top dunia yang dipilih langsung oleh Jinpachi. Dimana dalam pertandingan tersebut akan menjadi awal bagi para pemain untuk selanjutnya melakukan sebuah training camp dipandu langsung beberapa pemain top dunia. Dan di pertandingan ini juga lah nantinya akan menjadi ajang pembuktian tentang seberapa jauh perkembangan para pemain blue lock di mata dunia saat ini. Selanjutnya ketika waktu istirahat Isagi yang saat ini terobsesi pada Rin malah mendatangi Rin ketika sedang melakukan yoga. Isagi yang ingin mempelajari bagaimana dirinya bisa bertambah kuat malah langsung mulai menirukan semua gerakan Rin di sana. Tak hanya itu Isagi pun tanpa ragu juga mengatakan bahwa Rin sendiri sudah dianggap sosok rival oleh Isagi. Namun sayangnya mendengar ocehan Isagi itu pun Rin berkata bahwa selama ini ia tak pernah sekalipun menganggap Isagi sebagai rivalnya. Kocoknya lagi Isagi yang terus coba menirukan gerakan Rin di sini justru malah harus tersungkur mengganggu pelatihan yang Rin lakukan. Selanjutnya esok harinya ketika pertandingan akan diadakan nampak para pemain top dunia itu pun mulai meremehkan dan memandang rendah para pemain blue lock. Walau pun tak bisa memahami bahasa yang mereka gunakan para pemain blue lock yang sadar bahwa mereka sedang diremehkan mulai bertekad akan mengalahkan tim lawan. Bahkan tanpa ragu Rin yang pandai berbahasa Inggris mulai melabrak Silva yang sedari tadi mengolok-ngolok fisik para pemain blue lock. Benar saja sejurus kemudian ketika kick out dimulai Bajirai yang kala itu mendapatkan bola diperlihatkan tanpa ragu langsung menerobos melewati hadangan Pablo Cabasos dari timnas Argentina. Isagi yang melihat pergerakan Bajirai itu pun tanpa pikir panjang mulai menempatkan diri pada posisi yang baik guna menerima umpan. Selanjutnya tanpa diduga pergerakan Isagi itu pun nyatanya malah memancing locki dari timnas Perancis untuk memarking dirinya sehingga menciptakan ruang kosong bagi Rin menerima umpan melakukan direct shot membobol gawang tim lawan. Sontak dengan gol itu pun membuat tim lawan tak lagi meremehkan tim terkuat saat ini di fasilitas blue lock. Kemudian setelah gol pertama tim blue lock baik Togemitsu ataupun Aryu nampak mulai memuji performa Isagi yang mampu melengkapi kerjasama di antara Rin serta Bajira. Mereka berdua berpendapat dengan harinya Isagi dalam tim nyatanya mampu melengkapi gaya permainan tim mereka guna menciptakan banyak opsi serangan. Dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan Isagi setelah melihat pergerakan Bajira hal itu pun nyatanya mampu memancing para pemain lawan. Di waktu yang sangat singkat ketika lawan terpancing Rin yang melahap permainan Isagi nyatanya berhasil mendapatkan bola guna mencetak angka bagi tim mereka. Nampaknya pertandingan terakhir babak kedua sebelumnya malah membuka jalan bagi berkembangnya kemistri antara Rin, Bajira serta Isagi. Namun sayangnya di saat para pemain Bluelock dipenuhi akan keyakinan untuk bisa bersaing, tim kelas dunia pun malah tampil terenggina setelahnya. Baaksi kilian Bapiloki yang kala itu mendapatkan bola tanpa ragu langsung melesat maju men-triple bola dengan kecepatannya. Dengan langkah kaki yang lebar tanpa sekalipun mengurangi kecepatan ketika berakselerasi, Loki nyatanya mampu melewati seluruh pemain Bluelock termasuk Rin dan Isagi sebelum akhirnya mencetak gol penyama kedudukan untuk tim kelas dunia. Tak sampai di situ ketika kick off dimulai lagi, tim lawan nyatanya kembali berhasil merebut bola dari tim Bluelock setelah pergerakan Rin dimatikan. Bahkan melalui screening yang tajam dari Pablo Cabasos, ia pun mampu memberikan umpan terukur pada dada Silva di area pertahanan tim Bluelock. Di sini Aryu yang coba berduel dengan Silva tanpa diduga malah tak bisa berkutik melawan kemampuan Silva yang nampaknya lebih hebat darinya. Bahkan Tokimitsu yang sebelumnya dikenal sebagai otot mesin dengan mudahnya ditumbangkan setelah terkena body charge dari seorang Adam Blake sebelum akhirnya tim kelas dunia kembali berhasil menambah angka. Di sini setelah terus menerus dibombardir para pemain Bluelock pun mulai dibuat sadar ternyata level permainan mereka masih jauh berada di bawah para pemain top dunia terutama Isagi. Isagi berpikir seluruh kemampuan mereka mulai dari kecepatan, antisipasi, tendangan, lompatan, serta kekuatan nyatanya dengan mudah berhasil dilumpuhkan tim lawan. Isagi mulai sadar bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi para pemain yang sangat mustahil untuk ia kalahkan. Bahkan puncaknya para pemain kelas dunia pun diperlihatkan terus mencetak angka demi angka melalui serangan yang mereka bangun di sana. Meski tak bisa menang melawan mereka, di sini Isagi diperlihatkan nampak terkesimian dengan level permainan tim kelas dunia. Isagi bertekad di suatu hari nanti ia ingin juga berada di level yang sama dengan para pemain top dunia di depannya itu. Namun di saat para pemain blue lock sudah akan menyerah dengan kondisi tersebut, ternyata Rin masih berjuang tampil ngotot guna memenangkan pertandingan itu. Bahkan perjuangannya tersebut mendapatkan apresiasi tersendiri dari Leonardo yang merupakan pemain dari tim naspanyol. Ia mengatakan tak seperti rekannya di lapangan, Rin bisa-bisanya masih berpikir ingin memenangkan pertandingan tersebut. Leonardo pun nampak begitu mengakui Rin dengan mengatakan bahwa Rin memiliki bakat yang mirip seperti kakaknya, yakni Ito Sisai. Namun meski demikian, Rin yang coba menghadang Leonardo di sana nampak juga dibuat tak berkutik sebelum akhirnya Leonardo menutup pertandingan tersebut dengan gol kelima bagi tim kelas dunia. Dan dengan gol itu pun nampaknya mengakhiri seleksi tahap ketiga babak pertama bagi kelompok Rin di fasilitas blue lock. Walaupun kalah telak dalam seleksi kali ini dengan skor 1-5, namun tim mereka tetap lolos mengingat tugas para pemain kelas dunia sendiri hanyalah menilai sejauh mana kemampuan para pemain blue lock. Tapi meski demikian, para pemain sendiri nampak sangat terpukul mengapa mereka bisa dengan mudah dipecundangi, terutama Ito Sirid. Selanjutnya di tempat lain, Jinpaji yang melaporkan pergembangan proyek blue lock pada asosiasi malah mendapatkan cemohan dari mereka. Para petinggi asosiasi menganggap bahwa mengontrak pemain kelas dunia dengan harga tinggi hanya akan membuang-buang anggaran tanpa adanya progres yang mapan dalam proyek tersebut. Puncaknya ketua asosiasi pun mengatakan bahwa proyek blue lock mulai saat ini telah dibekukan oleh pemerintah Jepang. Jinpaji yang mendengar hal itu dengan lantang mengatakan akan menunjukkan hasil dari proyeknya selama ini. Di mana Jinpaji menantang asosiasi untuk menyelanggarakan sebuah pertandingan guna melihat seberapa hebat tim yang ia bentuk dalam fasilitas blue lock. Sementara itu kembali lagi pada kondisi para pemain pasca kegalahan mereka melawan tim kelas dunia sebelumnya. Mereka semua berpikir walaupun masih terlampau jauh dalam segi kemampuan saat ini namun level para pemain dunia bukanlah sesuatu yang tabu untuk mereka gapai ke depannya. Dengan pengalaman berharga yang mereka dapatkan dalam laga tersebut nyatanya terbukti ampuh untuk mengukur seberapa jauh perkembangan para pemain blue lock. Namun disini Isagi berpikir hanya Rin sajalah yang berada satu level di atas para pemain blue lock. Di saat pemain lain dan dirinya bisa dengan mudah menerima fakta kesenjangan kemampuan mereka, namun disini hanya Rin lah yang berpikir bahwa pemain kelas dunia adalah setara yang sangat ingin ia kalahkan. Isagi percaya bahwa orang seperti Rin memiliki kemampuan untuk bisa menjadi salah satu dari para pemain kelas dunia. Isagi pun mulai bertekad akan terus berada di sisi terdekat Rin guna bisa bersaing dengannya memperebutkan posisi terbaik di dunia. Kemudian beberapa hari setelahnya diperlihatkan, para pemain nampak sedang belajar tentang bahasa Inggris yang menjadi unsur penting dalam berkomunikasi. Di mana kemampuan bahasa mereka akan sangat diperlukan jika nantinya para pemain sukses berlagak di kancah internasional. Tak hanya itu Rin yang sudah menghiru bahasa Inggris terus-menerus diminta mengajari baik Tokimitsu, Aryu ataupun Bacira di sana. Sontak keadaan itu pun mulai mengganggu Rin yang merasa sudah tak tahan dengan tingkah konyol mereka di sana. Untungnya di saat bersamaan terdengar pengumuman tentang berakhirnya seleksi tahap kedua dalam fasilitas blue lock. Jinpachi bahkan mulai meminta para pemain yang lolos seleksi untuk berkumpul di aula utama. Disini sebagai tim pertama yang lolos Isagi bersama rekannya mendapatkan kehormatan masuk terlebih dahulu ke dalam aula sambil menunggu tim lain masuk di sana. Di mana kedatangan mereka itu pun lalu disusul oleh tim kedua yang berongkatakan Nagi, Chigiri, Baro, Zantetsu, dan Tsurugi. Yang mana kedatangan mereka pun lantas membuat Isagi seakan merasa sangat lega akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan rekan ramahnya. Selanjutnya satu persatu tim yang lolos pun kembali masuk sesuai urutan mereka lolos dalam seleksi sebelumnya. Disini nampai Isagi sangat amat gelisah menunggu kedatangan Kunigami yang telah diharapkan lolos di tahap tersebut. Namun sayangnya setibanya pada kelompok terakhir Isagi dan Chigiri malah dibuat terkejut ternyata tak ada sosok Kunigami dalam tim terakhir. Isagi yang tak percaya tentang hal itu pun mulai menanyakan nasib Kunigami pada Reo yang lolos sebagai tim terakhir. Terungkap fakta ternyata Kunigami dan Reo yang setim kala itu harus tumbang dari tim Shido sebelumnya. Shido mengatakan pada Isagi bahwa dirinya lah yang telah mengalahkan Kunigami. Bahkan disini Shido yang berdebat dengan Isagi malah tanpa ragu mencoba mendendang Isagi sehingga menciptakan ketegangan di antara para pemain disana. Untung saja ketegangan itu pun berhasil dihentikan oleh Jinpachi yang tiba-tiba muncul di layar monitor. Jinpachi mengatakan bahwa tak ada waktu bagi para pemain untuk mencemaskan seseorang yang telah gagal dalam fasilitas Blue Lock. Kemudian selanjutnya Jinpachi pun mulai memberitahukan bahwa akan ada perubahan rencana dalam seleksi yang akan diadakan. Diketahui pihak asosiasi yang sangat ingin menutup fasilitas Blue Lock serta menggunakan desas-desus kegagalan proyek tersebut untuk mendapatkan uang membuat Jinpachi harus mengambil langkah terakhir. Dalam tiga minggu ke depan akan diadakan sebuah pertandingan penentu antara tim NAS U20 Jepang melawan tim Blue Lock 11 guna memperlukan posisi tertinggi dalam kesebelasan Jepang saat ini. Jinpachi menambahkan hal ini akan menjadi kesempatan besar bagi para pemain Blue Lock yang diremehkan untuk menggulingkan posisi tim NAS Jepang ke depannya. Sontak mendengar rencana itu pun membuat seluruh pemain mulai kembali bersemangat, ternyata impian mereka saat ini sudah berada di depan mata terutama bagi Isagi. Terima kasih telah menonton!